Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Sejarah asal-muasal bangsa Malai Bangsa pelindung Nusantara Pada masa dinasti ke-18 Fir'aun di Mesir Sekitar 1567 sebelum masehi Sampai dengan 1339 sebelum masehi Di pesisir barat pulau Sumatera Telah ada pelabuhan yang ramai Dengan nama Barus Pelabuhan ini berkembang dengan baik Dikarenakan ada bangsa yang mengaturnya Serta menjaganya dari serangan bajak laut atau negara lain Penguasa pelabuhan Barus dikenal dengan nama bangsa Malai Malai dalam bahasa Sanskrit atau Tamil berarti bukit atau gunung Seperti namanya Bangsa Malai bermukim di sekitar perbukitan atau dataran tinggi Diperkirakan bangsa Malai bermula dari 4 bangsa Yang di Arab, Cina, Eropa, Hindia Terkadang disingkat Aceh Sampai sekarang istilah Aceh masih dinisbatkan kepada keturunan bangsa Malai Yang tinggal di ujung utara pulau Sumatera Bangsa yang pertama kali datang adalah bangsa Hindia Malaya Atau Himalaya Bangsa Himalaya merupakan interaksi antara bangsa India Keturunan Kushi, keturunan Hambinabinu Dengan bangsa Malaya Keturunan bangsa Malaya Purba Atau Atlantis atau Sundaland Penduduk asli Nusantara Yang selamat dari bencana banjir Nuh Pada awalnya mereka tinggal di kaki gunung Himalaya Sekitar tahun 6000 sebelum masehi Mereka datang ke pulau Sumatera Mereka menyusul kerabatnya bangsa Polinesia Yaitu keturunan Haid, keturunan Hambinabinu Yang telah terlebih dahulu datang dan bertempat tinggal di bagian timur Nusantara Pada sekitar tahun 4500 sebelum masehi Datang bangsa Cina atau bangsa Formosa Yaitu keturunan Sini, keturunan Yavits binabinu Bangsa ini membawa budaya agraris dari tempat asalnya Setelah itu sekitar tahun 2500 sebelum masehi Datang bangsa Eropa atau bangsa Troya atau Romawi Yaitu keturunan Rumi, keturunan Yavits binabinu Mereka membawa peradaban Harapah yang dikenal sudah sangat maju Dan terakhir sekitar tahun 2200 sebelum masehi Datang bangsa Arab Purba atau bangsa Kabiru Keturunan Ahad, keturunan Sambinabinu Bangsa Kabiru adalah pengikut setia Nabi Hood Mereka datang dengan membawa keyakinan monotoisme Di dalam masyarakat pulau Sumatera Penyatuan keempat bangsa ini dikenal dengan nama bangsa Malai Atau bangsa Aceh Purba atau Melayu Proto Dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan dan petani Bangsa Malai sebagaimana leluhur pertamanya bangsa Himalaya Mendiami daerah dataran tinggi yaitu di sepanjang bukit barisan Dari pegunungan pusat Gayu di utara Sampai daerah sekitar gunung Dempo di selatan Bermula dari bukit barisan inilah Bangsa Malai menyebar ke pelosok Nusantara Seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Semenanjung Malaya, Siam, Kambujia, Sunda, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua Menurut para sejarawan Bangsa Moloid begitu mendominasi daerah di sebelah utara Nusantara Lalu muncul pertanyaan mengapa bangsa Moloid tidak sampai memperluas kekuasaannya ke selatan Bukankah Nusantara adalah daerah yang sangat layak untuk dikuasai Daerahnya subur serta tersimpan beraneka bahan tambang seperti emas, imah, dan lain sebagainya Apa yang mereka takutkan? Jawabannya hanya satu Karena Nusantara ketika itu dilindungi bangsa Malai Bangsa Malai dikenal memiliki kekuatan maritim yang kuat Dan bala tentaranya memiliki ilmu bela diri yang mumpuni Pada sekitar tahun 1670 sebelum masehi Digabarkan bahwa Nabi Ibrahim Keturunan syalih, keturunan hambin Nabi Nuh Telah sampai berdakwa di negeri bangsa Malai Beliau diceritakan memperistri putri bangsa Malai Yang bernama Siti Kantorah Dari pernikahan itu Nabi Ibrahim dikaruniai enam anak Yang bernama Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbah, dan Suah Dari anak keturunan Siti Kantorah gelak Akan memunculkan bangsa Median Atau Madian, Kaldea, dan Melayu Deutro Berdasarkan perkiraan Nabi Ibrahim hidup di masa dinasti Heksos Yang berkuasa di Meksir Kuno Yaitu 1730 sebelum masehi Sampai 1580 sebelum masehi Sementara versi lain menyebutkan Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Kantorah Pada sekitar tahun 2025 sebelum masehi Bangsa Melayu Deutro atau Malai Muda Yang saat ini mendiami ke pulauan Nusantara Juga mendapat sebutan Bani Jawi Bani Jawi yang berasal dari kata Bani Yang berarti kaum atau kelompok Kemudian Ciwi Ci yang berarti satu Wi yang berarti widi atau Tuhan Jadi makna Bani Jawi adalah kaum yang meyakini adanya satu Tuhan Keterangan mengenai Bani Jawi sebagai keturunan Nabi Ibrahim Ditulis oleh sejarawan terkemuka Ibnu Atir Dalam bukunya yang terkenal Al-Kamil Fi Al-Tarih Melayu Deutro adalah istilah yang digunakan oleh para sejarawan modern Untuk mengidentifikasikan Bani Jawi Dimana Ibnu Atir menerangkan bahwa Bani Jawi adalah keturunan Nabi Ibrahim Keterangan Ibnu Atir ini semakin nyata Ketika baru-baru ini Pendelitian seorang profesor Universiti Kebangsaan Malaysia Diparoleh data bahwa Di dalam darah DNA Melayu Terdapat 27% varian Mediteranain Yang merupakan DNA bangsa-bangsa Eurismatik Varian Mediteranain sendiri terdapat juga Di dalam DNA keturunan Nabi Ibrahim yang lain Seperti pada bangsa Arab dan bangsa Bani Israel Suku Jawa adalah suku terbesar dari Bani Jawi Dan sejak dahulu mereka mengandut monotoisme Sebagai keyakinan adanya Sang Giang Widi Atau Sang Kan Paraning Dumadi Selain suku Jawa Pemahaman monotoisme juga terdapat dalam masyarakat Sunda Kuno Hal ini bisa dijumpai pada keyakinan Sunda Wiwitan Mereka meyakini adanya Allah yang Maha Kuasa Yang dilambangkan dengan ucapan Nunger Saken Atau yang disebut juga Sang Yang Keresa Mengenai keberadaan kota Barus Sejarah kota Barus sebagai pelabuhan niaga samudera Barus atau Laubu Tua Diperkirakan sudah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi Bahkan ada juga yang memperkirakan lebih jauh dari itu Sekitar 5000 tahun sebelum Nabi Isa lahir Perkiraan terakhir itu Didasarkan pada temuan bahan pengawet Dari berbagai mumi Fir'on Mesir Kuno Yang salah satu bahan pengawetnya Menggunakan kamver Atau kapur Barus Getah kayu itu paling baik kualitasnya kala itu Hanya ditemukan di sekitar Barus Sejarawan di era kemerdekaan Profesor Muhammad Yamin memperkirakan Perdagangan rempah-rempah di antara kamver Sudah dilakukan perdagang nusantara Sejak 6000 tahun yang lalu Ke berbagai penjuru dunia Terima kasih telah menonton!